Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, kembali lagi bersama aku, Rgit Hermawan di RHSS channel Oke, jadi aku sekarang udah punya paket Kemarin aku beli di salah satu e-commerce Indonesia Di Shopee Nah, ini paketnya Masih di Segel Ini masih ada Nama dan alamat aku Lupa aku Burung-burungin gitu Aku dapetnya Link pembeliannya nanti aku Bakal taruh di deskripsi Oke, aku bakal buka paketnya terlebih dahulu Oke guys, mari kita unboxing dan kita review Oke, ini udah aku buka Aku sobek Jadi ini masih Segel ya Nah Ini kita buka Plastiknya Oke, ini paketnya udah aku buka Nah, ini ada unit handphonenya dari Vava Nah, ini dari Vava F-A-V-A Ini dari Vava RAM-nya aku beli yang 2x16GB Nah Sebelum aku buka boxnya Kita baca dulu deskripsi yang ada di boxnya Ini boxnya seperti ini Depannya ada gambar unit handphone Ada merek Vava Terus Belakangnya Ada spesifikasi singkatnya Ini Layar 5,5 inci 18 x 9 Layarnya udah 4G Terus udah real door camera Baterainya 2800mah Nah, ini boxnya cuma seperti ini aja Vavanya Nah, di samping kiri polos Kanan polosan Nah, Vava ini adalah brand asli Indonesia Yang udah garansi resmi Indonesia Ini garansi resminya 1 tahun Ini serinya XP3 Nah, jadi ini udah garansi resmi ya guys 1 tahun Mari kita buka aja Dusnya Kita buka disini Sedikit Kita langsung aja kita buka Kita buka aja Nah, ini udah aku buka Handphonenya Terus Kita buka boxnya Ini boxnya Bukanya gimana ya Agak sedikit Sedikit susah sih guys Ini masih kayak Masih kayak Ngerakat-ngerakat gitu sih Boxnya Masih baru banget ya Jadi ini agak susah Oke, kita buka dulu boxnya Wow Kita buka box Vavanya Oh ya Kemarin ini aku beli Handphone Vava XP3 ini Di harga Rp 399.000 Di Shopee Nanti link pembeliannya aku kasih Di deskripsi video aku Nah, jadi ini Handphonenya seperti ini Bentuknya Vava Nah, ini handphonenya seperti ini Depannya Udah dapet Anti-gores bawaan Tapi bukan tempered glass Nah, terus Sampingnya seperti ini Ini samping Kanannya Ini ada Tombol power Tombol apa ini Oh, ini ada Volume up Volume down Terus Juga disini Ada Tombol power on off Di atasnya Ada tempat sim Terus Di bawahnya Ada Tempat port USB Type-C Oh, gila ini Ini harga Rp 400.000 Tapi Casanya Udah pake Type-C guys Nah, jadi ini Type-C Terus ini disini Ada speaker Lobang speaker audio Ini cuma kayak Variasi aja sih Seolah ini Bolongnya rapat gitu Ini yang buat Speaker audio Atau videonya Dari sini Terus belakangnya Seperti ini Disini ada fingerprint Disini ada logo Vava Terus disini ada flash Kamera Belakang dual camera Nah, ini layar depannya Kayak gini Kita Keletekin aja Nah, jadi udah aku buka Ini ada handphone Terus Di dalam boxnya itu Kita udah dikasih Oh, kita cuma dikasih Charger Ini chargernya udah Type-C ya Terus kita dapet Earphone Oh, earphone-nya juga Type-C guys Aku gak nyangka banget loh Di rentan harga yang Kayak gini Kita dikasih jack juga loh Buat sambungan earphone-nya Oh, gila sih Ini mantep banget Aku excited banget Di harga 400-an tuh Oh Gila, ini recommended banget Terus kita dikasih Kepala charger Vava Ini dari iCherry Dia brand Vava ini Dari iCherry Aku juga baru tau sih Nah, terus ini ada Buku Pengguna Atau buku panduan Terus kita dikasih Buku garansi juga Satu year Garansinya tuh Nah, ini aku dapet Kartu garansi Terus aku juga dikasih SIM Injector Nah, dari dalamnya itu aja Sayang banget sih Gak dikasih softcase ya Tapi untuk harga 400 ribuan Ini tuh menurut aku Worth it banget Nah, sekarang aku bakal Nyalahin handphonenya guys Oke Aku mau nyalahin handphonenya dulu Nah Ini udah aku nyalahin handphonenya Nah, ini tampilan Tampilan awal Vavanya tuh Seperti ini Nah, terus Bawahnya kayak gini Ini tipis banget Ini tipis banget Aku dapet yang warna merah Tipis banget sih Digenggem tuh enak banget Kayak solid gitu Terus belakangnya itu kayak Carbon gitu Nah, ini udah nyala Tampilan layar handphonenya tuh Seperti ini Udah nyala Nah, ini tuh merek Vava Tapi dari Aicherry Nah, Aicherry ini tuh Kayaknya mereknya Tapi Vava XP3 itu Kayak serisnya gitu deh Nah, ini Vava Tapi tadi kayak dari Aicherry gitu kan Aku juga gak ngerti Nah, terus ini udah nyala Tampilannya kayak gini Tampilannya kayak gini nih guys Nah, terus kita nyalain aja Oh, ini selamat datang Kita okein aja Kita mengerti Nah, ini seperti ini Jadi tampilannya tuh seperti ini Nah Handphone tuh kayak gini Terus kita lihat pengaturan Settingnya Kita setting Setting Penyimpanan Kita lihat penyimpanannya Penyimpanannya itu 16GB ROM Terus RAM-nya tuh Cuman 2GB Nah, kita dikasih RAM Nama ROM yang segitu Nah Oh, ternyata disini Ada lampu LED-nya gitu loh guys Nah, tuh Ini tuh nyala tuh Di pinggir-pinggirannya ini tuh Ada lampu LED gitu loh Nih, kelihatan gak? Nah, ini tuh kayak Ungu, merah, nah ganti-ganti gitu kan Nah, terus ini juga Tombolnya tuh nyala Tuh Nyala Di pinggir-pinggirannya juga nyala Eh, gila sih Ini harga 400 ribu nih Sekeren ini Nah, pokoknya ini menunya kayak gini Stock Android-nya Aku lihat dulu Ini Android-nya Tentang ponsel Android-nya 7.0 Nah, ini Android-nya 7.0 Atau now got Ini Android-nya udah now got Ini Kamera belakangnya kayak gimana ya Oh, ini kamera belakangnya tuh kayak gini Kamera belakangnya menurut aku Apa ya Kamera belakangnya lumayan bagus Shutter-nya juga cepat Ya, walaupun agak sedikit ada jedanya Tapi bagus sih menurut aku Nah, ini hasil dari kamera Kameranya Vava X3 ini Tuh Kameranya sih lumayan bagus Terus kamera depannya Coba kita pindahin ke kamera depannya Nah, ini kamera depannya kayak gini Tampilannya Tuh Karena aku ngerekam pake like gitu Jadi agak kayak Kayak agak Terang banget Hai Ya, ini kamera depannya Kalau menurut aku sih Kamera depannya juga Lumayan bagus Terang Keliatan juga Nah Terus Apalagi Nanti aku bakal ngecek-ngecek ya Jadi ini Handphone-nya tuh sekilas Gini Ini tuh keren banget Pinggirannya tuh nyala gitu guys Tuh Ini pinggirannya tuh nyala Nah, ini tuh harga 400 ribuan Tapi kita bisa dapet Sekeren dan sebagus ini Aku ulangin ya Spesifikasi Spesifikasi singkatnya Ada di belakang nih Kita Ini RAM-nya tuh 2 per 16 Terus memiliki layar 5,5 inci 18 Banding 9 Otomatis Ini Layarnya udah gede banget ya Karena 5,5 inci 18 Banding 9 Jadi layarnya udah kekinian banget Walaupun layarnya belum poni Tapi menurut aku tuh Kayak layarnya tuh Udah lebar gitu Udah gitu jernih gitu Kayak Solid gitu deh Pokoknya Ini tuh bagus banget Menurut aku HP-nya Terus Pastinya jaringannya udah Support 4G LTA Dual 4G LTA Terus Kameranya ada 2 Depan-belakang Dan ternyata Kameranya beresolusi Kamera depannya 13MP Kamera belakangnya juga 13MP Jadi Kamera depannya itu tuh Kamera depannya Kamera depannya tuh ada flash Ada flashnya Terus kamera belakangnya juga udah Single flash sih Belum dual flash Ya rentan harga murah ya Ini flashnya cuma ada satu Ini single Terus kamera depannya juga udah ada flashnya Terus Pokoknya ini Gila ini gokil sih Harga 400 ribuan Kalian bisa dapetin handphone yang sekeren ini Dan RAM-nya juga lumayan gede banget Oh iya kenapa aku bisa dapetin Harga 400 ribuan Nah kemarin Kebetulan aku belinya pas Lagi Ada promo gitu di tokonya guys Jadi Tokonya itu setiap Setiap Berapa bulan sekali tuh Bakal kayak ngadain Apa sih Kayak ngadain promo-promo besar-besaran gitu Kalo enggak Promo itu Ini harganya tuh 700 700 sampai 700 sampai 750 ribuan harganya Karena kemarin aku dapet promo Aku dapet harga 450 ribuan Nah tapi Aku pake voucher dari Shopee juga Aku dapet vouchernya itu Potongan harga 50 ribu Nah jadi aku beli ini sama aja Kayak 399 ribu Aku pokoknya dapet cashback 50 ribu lebih deh dari Shopee Nah ini handphonenya kayak gini Terus kayak Terus menu-menunya tuh kayak gini Menu-menunya kayak gini Nah kayak Android Stock 7 7.0 Nah menurut aku sih Harga rentan 700 50 ribuan Jadi 400 ribuan Ini worth it banget Kalian wajib banget beli Handphone Vava ini Oh iya tadi Handphonenya tuh udah aku Sedikit setting-setting juga Aku lupa Mau ngetes fingerprintnya ini Tadi udah aku masukin Silik jari tangan aku Nah ini fingerprintnya Menurut aku Nah ini aku matiin Ini aku matiin ya Terus aku tekan Ini fingerprintnya Ini fingerprintnya menurut aku Ya walaupun agak sedikit jeda Agak lama ya Tapi Sesuailah sama harganya Nah jadi tuh Lednya ini Led samping handphone ini tuh mati Kalo handphonenya keadaan mati juga Tapi kalo handphonenya keadaan nyala Nah Led ini tuh ikutan nyala Menurut aku sih Bagus aja gitu Kayak Kalo malem jadi kayak Terang Gak kelihatan Pasti kelihatan gitu Jadi kayak menurut aku Oke banget sih Kalian cocok banget Buat Ibu-ibu yang mau main sosial media Terus Cocok banget juga buat hadiah Anak Naik sekolah Supaya Belajarnya rajin giat gitu Tambah rajin giat Tambah rajin belajar Terus Ini juga cocok banget Dipake buat Anak-anak yang sekarang lagi sekolah online Nah kan kalian butuh Butuh banget tuh orang tua Handphone buat sekolah online Dan anaknya yang menurut aku tuh Ini handphone cocok banget Digunakan buat Anak-anak yang lagi sekolah online Karena harganya murah Tapi RAMnya juga udah gede Nah itu aja sih menurut aku Tambahan dari video yang tadi Nah kayaknya Udah cukup Segitu aja Review dan unboxing HP Ini Tentang Vava XP3 Sekian dari saya Jika kamu suka sama video aku Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Supaya channel aku semakin berkembang Dan semakin Inovatif Dan Berkaryanya semakin Kreatif lagi guys Nah sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai guys Nah jadi ini aku Ngerekam Video ini Pake Handphone Vava Nah ini aku Ngerekam Pake Dari Pake Handphone Vava Nah ini Hasil Rekaman Dari Si Handphone Vava XP3 Nah menurut aku Ini hasil Rekamannya Kayak gini nih Walaupun Kayak ada Agak noise Noise gitu Sedikit Nah tapi ini Menurut aku Kayak Masih worth it lah Kayak misalnya Buat anak sekolah Buat belajar online Ini masih oke Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video